melarutkan batuan dengan pelarut basah buatan sendiri ingin tahu caranya? ikuti terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel Dinner Talk bagaimana kabar semuanya guys? Alhamdulillah baik-baik semua ya kali ini channel Dinner Talk akan mengendapkan batuan dari ini guys batu alam ini akan kita mengendapkan setelah kita treatment selama 2 hari dengan akwardia maka saya akan endapkan dengan larutan basah dengan sistem basah guys dan sistem basah ini saya endapkan tanpa syarida yaitu dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti ini guys dan juga caustic soda base caustic soda atau soda api oke guys, tidak usah panjang lebar kalau memang menurut anda video ini bermanfaat, berguna, serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyi tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinner Talk ini guys, selamat menonton lanjut break lanjut break semongko ini dari larutan basah ini dengan kubu ini guys dan ini adalah air airnya makanya itu ini adalah air hujan guys kita kasih powdernya ini guys ya powder buatan saya sendiri sedikit aja cukup udah terus kita aduk-aduk guys setelah kita aduk-aduk nanti jadi saya siapkan soda apinya guys kita campur disini soda apinya tapi sebelum menyampur soda api ke larutan ini guys kita harus ukur pihaknya dulu tapi sementara ini ini saya siapkan adalah soda api ya guys ini soda api ini guys kita ambil secukupnya aja guys ini cukup lah dua sendok oke terus kita kasih air sebaiknya guys airnya air apa aja kita kasih air ya kita aduk-aduk guys kita aduk-aduk sampai merata dan ini juga kita aduk-aduk guys supaya lalu semua sebelum saya masukkan soda api ke cairan tersebut guys cairan sebut saya ukur PH nya dulu kalau PH nya sudah mencapai 11 tidak usah kita tambah lagi tapi di posisi sekarang PH nya 9,9 gas berarti harus saya tambahin soda api lagi kita tambahkan sedikit kita aduk-aduk 10,3 gas 10,3 gas ini cairan saya aduk-aduk terus sampai mencapai PH 11 kalau belum kita tambahin soda api lagi Ya ini guys Saya Aduk-aduk lagi Sampai PH Menuju angka 11 guys Posisi PH Masih 10,6 Maka Saya tambahin lagi Cairan Soda apinya guys Supaya menuju Angka 11 10,8 10,9 1,2 11,2 guys Oke Sudah ya Cukup PH nya Sudah memenuhi nih 11,2 guys Oke guys PH sudah menunjukkan Angka 11,2 Jadi Sudah Tepat cairan itu Menunjukkan 11,2 11,2 Setelah ini Saya akan Masukkan Cairan Dari batuan Yang sudah saya Treatment guys Oke guys Cairan Yang sudah menunjukkan PH 11,2 Tadi Saya akan Campurkan Dengan Cairan Batu Yang sudah Saya Treatment Dan ini Sudah saya Masukkan ya guys Dan Kita Aduk-aduk Terus Sampai Merata Oke guys Setelah Selesai kita Aduk-aduk Sebelum Saya Tambahkan Dengan Pengendap Tawas Saya Ukur dulu PH nya Bisa terlihat PH Mencapai 11 Pas Dan Nanti Di Pengendapan Dengan Tawas Ini PH Akan Saya Atur Atau Saya Turunkan Menjadi 9 Setelah Saya Ukur PH nya Kelihatan PH 11 Maka Kita Diamkan Satu Hari Guys Besoknya Baru Saya Endapkan Dengan Tawas Dan Saya Turunkan Di PH 9 Ya Ini Guys Saya Siapkan Tawas Untuk Mengendapkan Cairan Dari Batu Yang Kemarin Saya Ukur PH 11 Dan Ini Akan Saya Turunkan Dengan Tawas Di PH 9 I I Ini Saya Masukkan 2 Sendok Tawas Kedalam Gelas Dan Saya Campurkan Dengan Air Saya Aduk Aduk Sampai Merata Setelah Setelah Saya Tuangkan Ke Cairan Batuan Dan Sekalian Saya Ukur PH PH Harus Turun Ke Angka 9 Guys I Ini Guys Air Tawas Yang Sudah Saya Buat Tadi Saya Masukkan Kedalam Beaker Yang Berisi Cairan Batuan Tersebut Sambil Saya Aduk Aduk Cairan Tersebut Biar Bercampur Maka Saya Akan Juga Tes PH Kalau PH Belum Di Angka 9 Maka Akan Saya Tambahkan Lagi Cairan Tawas Tersebut Guys Dan Inilah Cairan Tersebut Saya Tes Dengan Alat PH Dan Menunjukkan Angka 9 2 Jadi Sudah Pas Oke Guys Setelah Kita Saring Secara Selanjutnya Saya Roasting Guys Saya Panaskan Mungkin Sekitar 30 Menit Tapi Tidak Mungkin Saya Akan Memvideo Roasting Sampai 30 Menit Masa Hanya Nonton Roasting Yo Guys Habis Ini Setelah Roasting Sampai Kering Setelah Itu Kita Lepur Guys Oke Guys Maka Dari Itu Jangan Sampai Ketinggalan Ikuti Terus Channel Dinner Talk Ini Guys Ya Guys Ini Sekarang Saya Lepur Dan Saya Logam Ikuti Terus Guys Cara Pelogaman Di Channel Dinner Talk Ini Selah Saya Logam Kan Logam Saya Cuci Dulu Guys Biar Kelihatan Bersih Inilah Hasil Dari Pelarutan Powder DNR Guys Oke Guys Kalau Menurut Anda Video Ini Bermanfaat Serta Menginspirasi Maka Jangan Lupa Tekan Tombol Gambar Yang Berluku Gambar Saya